Halo teknolovers, Komjen Ahmad Doviri dan Komjen Agus Andrianto, dua jebolan akpol yang tengah menjadi pusat perhatian publik setelah mengusut kasus penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propampolri, Irjen Polver di Sambol. Sama-sama berstatus Jenderal Bintang 3. Lantas, seperti apa kedua sosok yang mempunyai peran penting dalam mengungkap kasus panjang ini? Tak perlu berlama-lama, yuk langsung saja kita simak informasinya dalam video berikut Komjen Ahmad Doviri vs Komjen Agus Komjen Ahmad Doviri memiliki nama lengkap Dr. Rende Saji Ahmad Doviri MSI yang lahir di Tegalurung, Balongan, Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1967. Diketahui Komjen Ahmad Doviri mengandut agama Islam. Pria berumur 55 tahun ini merupakan perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri sejak 31 Oktober 2021. Yang merupakan lulusan akpol 1989 dan merupakan Jenderal Bintang 3 Polri. Komjen Paul Agus Andrianto memiliki nama lengkap Komjen Paul Dr. Rendes Agus Andrianto SHMH. Ia lahir di Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967. Diketahui, Komjen Agus Andrianto memeluk agama Islam. Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Badan Reser Sekriminal Polri sejak 18 Februari 2021. Sama seperti Komjen Ahmad Doviri, beliau juga merupakan lulusan akpol 1989 dan seorang Jenderal Bintang 3 Polri. Memasuki usia 55 tahun, siapa sangka Komjen Ahmad Doviri dulunya merupakan lulusan terbaik dari Akademi Polisi atau AKPOL di tahun 1989. Usai lulus, Ahmad Doviri kemudian melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan meneruskannya ke Sekolah Staff dan Pimpinan Tinggi atau SESPIMPOL di Lembang. Tak berhenti sampai di situ, Komjen Ahmad Doviri juga melanjutkan pendidikannya di Lembaga Ketahanan Nasional alias Lemhanas RI. Memiliki karir yang cukup cemerlang. Tak heran jika Komjen Ahmad Doviri mengantongi penghargaan Bintang Adi Makayasa. Diketahui jabatan pertama yang ia terima adalah sebagai kandit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya di tahun 1990. Beralih ke Komjen Agus Andrianto. Komjen Agus memulai karirnya sebagai anggota kepolisian sejak dinyatakan lulus dalam Akademi Kepolisian tahun 1989 dengan predikat lulusan terbaik. Setelah lulus dari Akpol tahun 1989, Komjen Doviri melanjutkan pendidikannya ke Jinjang Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Kemudian lanjut mengenyam pendidikan di Sekolah Staff dan Pimpinan Tinggi atau SESPIMPOL Lembang. Tidak cukup sampai di situ, sosok yang dikenal sangat religius ini juga mengambil pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI. Usai lulus Akpol, Komjen Agus melebarkan sayapnya ke berbagai instansi kepolisian yang tersebar di berbagai provinsi. Salah satu di antaranya yakni ia bertugas di Polres Dairi, Sumatera Utara sebagai pamapta pada tahun 1990 silam. Komjen Pol Agus Andrianto memiliki karir yang cemerlek. Diketahui, ia memulai karirnya pada tahun 1990 sebagai pamapta Polres Dairi, Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1992, Komjen Pol Agus Andrianto diangkat sebagai Kapol Seksumbul, Sumatera Utara. Karir dari Komjen Agus Andrianto pun terus meningkat. Bahkan ia juga sempat menjabat sebagai Dir Sikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN pada tahun 2015 silam. Dan Dir Tipidum Bares Rimpolri di tahun 2016. Wakapolda Sumu tahun 2017, Kapolda Sumu tahun 2018 hingga 2019 hingga Kabahar Kampolri. Akhirnya pada tahun 2021 lalu ketika Polri melakukan rotasi besar-besaran, Komjen Agus mendapatkan jabatan barunya dengan mengisi kekosongan posisi Kabahar Eskrim. Usai ditinggal Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diangkat sebagai Kapolri. Saat itu ia menjabat sebagai Dir Tipidum Bares Krim. Sebelum menjabat sebagai Kabahar Eskrim Polri, Komjen Agus juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri tahun 2019 hingga 2021. Namun usai jabatan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kabahar Eskrim Polri berakhir pada 18 Februari 2021, Komjen Agus kemudian menggantikan sosok yang kini menjadi Kapolri itu. Beralih ke Ahmad Doviri. Karir dari jebolan Akpol ini juga tak kalah cemerlang dari karir Agus Andrianto. Jabatan awal yang diterimanya adalah Kanit Resintel Polsek Tatangerang Polda Metro Jaya tahun 1990. Kemudian pada 2005 ia menjabat sebagai Kasubah Japa Mentil bagian SDM Polri. 2009 ia menjabat sebagai Wakapol Wiltabes Bandung. Dan di tahun yang sama ia pindah sebagai Kapol Tabes Yogyakarta. Pada 2010 Ahmad Doviri mendapat amanah sebagai Kabah Kermendagri, Robang Pers SDE-SDM Polri. Dan di tahun ini juga ia dipindahkan sebagai Koors Pripim Polri. Kemudian pada 2012 Komjen Doviri menjabat Analisis Kebijakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri. Lalu pada 2013 ia menjabat sebagai Wakapol Dadeye. Setahun kemudian ia dipindahkan sebagai Karibinkar SSDM Polri. Pada 2016 Komjen Doviri diberi amanah menjabat sebagai Kapolda Bantan. Dan tak lama kemudian ia pindah sebagai Karosun Luhkum Divkum Polri. Pada tahun yang sama pula Ahmad Doviri kembali dipindah tugaskan sebagai Kapolda Dadeye. Selanjutnya pada 2019 ia menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri. Setahun berikutnya Komjen Doviri dipindahkan sebagai Kapolda Jawa Barat. Pada 2021 ia menjabat sebagai Kaba Intel Camp Polri hingga saat ini. Kedua jentral bintang tiga yang memimpin sidang etik kasus Verdi Sambo ini memiliki kekayaan yang terbilang melimpah. Bagaimana tidak? Laporan harta Agus Andrianto yang terakhir tercatat mempunyai harta senilai total Rp1.733.400.000. Harta kekayaan Agus tersebut terdiri dari harta tidak bergerak dan harta bergerak. Harta tidak bergerak Agus yakni dua bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Timur Dan Kabupaten Musi banyuasi dengan estimasi Rp864.400.000. Agus Andrianto juga mencantumkan harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp470.000.000. Tercatat alat transportasi Agus yakni mobil Toyota Vios tahun 2003 dengan nilai Rp110.000.000. Mobil Nissan Grandly Vina tahun 2012 dengan nilai Rp110.000.000. Dan mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011 dengan nilai Rp250.000.000. Sementara harta bergerak lainnya yakni berupa logam mulia serta barang-barang seni dan antik senilai Rp38.000.000. Agus juga melaporkan memiliki giro dan setara kas senilai Rp361.000.000. Lanjut kekayaan Ahmad Doviri Dikuti pikiran rakyat.com dari laman LHKPN Tercatat Ahmad Doviri pernah tiga kali melaporkan kekayaannya yakni pada tahun 2010, 2018 dan juga pada tahun 2020. Ada pun kekayaan Ahmad Doviri yang tercantum pada laporan kekayaannya di tahun 2010 yakni sebesar Rp1,7 miliar. Kekayaannya tersebut tercatat saat ia menjabat sebagai kapol resta Yogyakarta di tahun yang sama. Sedangkan pada tahun 2018, kekayaan pria yang menjadi kapol DDIY itu melonjak naik. Tercatat harta yang ia miliki senilai Rp6,15 miliar. Dan pada tahun 2020 saat Ahmad Doviri menjadi aslok kapolri, laporan kekayaan harta beliau pun mencapai Rp6,55 miliar. Berdasarkan laporan terakhir pada 2020 tersebut, ia memiliki alat transportasi yakni Toyota Jeep Hardtop 1981, Honda CR-V 2020, dan juga Honda HR-V 2018. Jika di total-total, nilai hartanya tersebut mencapai Rp500 juta. Selain itu, ia juga memiliki satu bidang tanah dan empat bidang tanah lainnya disertai bangunan dengan total nilai Rp4,950 juta. Sementara harta bergeraknya mencapai Rp200 juta. Dan harta berupa kas atau sutara kas mencapai Rp900 juta. Oke teknolovers, sampai disini dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan tombol subscribe yang ada di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax